Nah di materi kita yang pertama ini adalah Guazuma volume ya tadi gua coba volume dari daun jati Belanda ya betul ya ada sebagai informasi bahwa pemerian dari daun jati Belanda ini dia memiliki bau aromatik yang lemah ya namun rasanya agak telat begitu ya Nah yang biasanya memiliki khasiat di sini ada daunnya ya gitu kemudian kita coba amati dari apa perbesaran dari pengamatan mikroskop dengan perbesaran 40 kali menggunakan media air ya di sini setiap percobaan kita lakukan dengan dua media yaitu media air dan media klorohidrat begitu ya setiap media itu dilakukan perbesaran 40 kali dan 100 kali kita amati dulu dari perbesaran 40 kali menggunakan media airnya Nah di sini Anda dapat melihat ada ciri yang menjadi spesifik ya ciri spesifik dari daun jati Belanda yaitu adanya rambut penutup yang berbentuk bintang nah ini merupakan ciri spesifik dari daun jati Belanda ya fragment penandanya gitu kemudian mungkin ini ada apa sel ini ya sel epidermis ya meskipun tidak terlalu jelas di sini ada sel epidermis yang ini kayak ada apa tanduk-tanduknya gitu ya Nah ini bukan tanduk ya bukan tanduk rusak ya ini adalah sel rambut penutup yang berbentuk bintang ya ini bintangnya aja nih ya seperti ini aja yang keluar dia menempel di bagian sel-sel epidermis gitu kemudian eh di sampingnya ini ada gambar ya Fragmen agak besar ya yang berwarna hijau nah ini Fragmen ini disebut mesofil daun yang di dalam penyusunya disini ada klorofil sehingga dia memberikan efek warna hijau saat dilakukan pengamatan gitu ya kemudian ini yang seperti jalan gitu ya seperti jalan di Google Maps gitu kan ini ya nah ini adalah tulang daunnya deh jadi ini adalah tulang daun dari apa guesume volume yang di di dalamnya ini ada kristal kalsium oksalat ya ini mungkin hanya terlihat sekilas berbentuk kotak-kotak gitu ya transparan tapi nanti kita akan mencoba memperjelas ya gambarnya dengan perbesaran 100 kali ya semoga terlihat semoga terlihat nanti ya Oke ini adalah penampakan di bawah mikroskop untuk sampel guesume volume dengan media air ya kemudian disini ada lagi gambar dari preparat dengan media klorohidrat perbesaran masih sama ya perbesarannya adalah 40 kali Anda dapat amati lagi-lagi disitu keluar rambut penutup ya nih yang jadi ciri khas rambut penutup dia berbentuk bintang yang spesifik begitu ya nah disini juga anda masih lihat apa ini tadi ya betul ya ini adalah mesofil daun dengan tulang daun yang ada di tengah sini ya disini kita amati di perbesaran 40 kali dengan media klorohidrat nampak beberapa fragment ya tentu saja yang menjadi ciri spesifik dari fragment yang ada di guesume volume disini ada rambut penutup berbentuk bintang spesifik dan disini ada mesofil daun yang berwarna hijau ya disini ada sel-sel epidermis yang terdapat rambut penutupnya juga itu disini mungkin lebih jelas ya nah ini lebih jelas untuk kristal klorohidratnya masih belum terlalu tampak tapi terlihat ada kotak-kotak ya disini ya nah India perbesaran 100 kali dengan media air yang ada pada guesume volume ya ini mungkin lebih jelasnya dari tadi perbesaran 40 ini di zoom lagi di dekatkan lagi maka akan tampak bagian atau fragment-fragment yang spesifik gitu ya mulai dari yang pertama ini ada rambut penutup bentuk bintang spesifik banget gitu ya nah disini terlihat sel-sel epidermis ya dan ada rambut penutupnya kemudian yang fragment besar ini mesofil daun yang didalamnya ada chlorophyll ya zat pigment berwarna hijau di tulang daun ini nih Anda dapat melihat dengan jelas sekarang ya ada seperti kotak transparan gitu ya kotak berbentuk kotak berada di tengah-tengah tulang daun ini nah ini yang disebut dengan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma gitu ya dan dia menempel di tulang daun ini baik selanjutnya masih sama dengan perbesaran 100 kali dengan menggunakan media kloral hidrat nah ini makin nampak nih fragment-fragment lain ya selain tadi ada mesofil rambut penutup ya di sini juga terlihat adanya stomata ya Nah stomata disini tipenya anumositik ya di samping ini juga ditemukan rambut penutup dia berbentuk bintang spesifik dan masih ditemukan juga disini ada kristal kalsium osalat di tulang daun ya ini adalah fragment mesofil daun dengan klorofil didalamnya gitu ya jadi silahkan diamati betul-betul bisa diwip pause dulu ya dihentikan dulu di stop dulu diamati ciri-ciri yang ada pada guesume volume Hai baik sekarang kita coba amati ya jika digambar secara visual itu akan tampak seperti ini jadi Hai yang tadi belum kita temukan itu adalah pengguluh kayu dengan penebalan tangga itu akan seperti ini ya tetapi kita tidak temukan biasanya dia ada di dalam mesofil daun ya bisa jadi keluar karena saat apa preparasinya atau dibuat dalam bentuk tersebutnya dia keluar dari mesofil daun tapi yang tadi di mikroskopis kita itu belum nampak gitu ya kemudian disini ada epidermis atas ini yang sering kita lihat yang menjadi kiri spesifik dari guesume volume itu kemudian di sini ada blu ha blur kristal kalsium osalat nah eh jika dia dikeluarkan itu akan bentuknya kotak seperti ini ya kotak-kotak transparan tapi yang kita temukan tadi di dalam tulang daun gitu ya dan ini juga kita temukan tadi selosel epidermis dengan rambut penutup spesifik meskipun tidak menjadi satu fragment ini tapi bagian-bagian ini sempat kita amati ya di bawah mikroskop begitu ya yang tidak kita temukan juga ini ini adalah rambut kelenjar ya rambut rambut kelenjar ini juga biasanya kita terdapat di bagian mesofil daun dia berwarna agak kekuningan begitu ya selamat menikmati sudah menikmati ya 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 ya